hai 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 kembali ke video saya kali ini saya akan membahas mengenai VCA VCA itu adalah voltage control amplifier yaitu sebuah fader yang bisa mengatur volume fader dari beberapa track yang berbeda sekaligus bagaimana cara membuatnya adalah dengan cara klik kanan add VCA for selected channels kemudian sini ada channel kita VCA1 saya mau rename jadi drum VCA perbedaan antara VCA dengan bass adalah apabila kita menggunakan bass kita artinya mengirimkan seluruh audio dari track kita yang banyak tersebut ke dalam satu track sendiri kemudian baru kita naik turunkan volume dari satu kesatuan tersebut berarti semuanya kita naik turunkan sementara itu VCA adalah kita mengatur volume fader masing-masing kita naik turunkan secara manual melalui VCA tersebut seperti ini jadi apabila kalian perhatikan adalah volume fadernya semuanya naik turun jadi dia hanya akan mengatur fader volume kita tersebut dia tidak akan mengatur volume keseluruhan seperti bass VCA itu mudah di automation jadi seperti ini saya aktifkan automation kita bisa lihat di sini ini ada track saya kemudian saya pilih dulu VCA nya di sini saya harus klik dulu di sini klik kanan added automation volume jadi kita bisa lihat di sini ada banyak track sekaligus diatur oleh satu VCA saja jadi misalnya saya mau naik turunkan saya lihat volume-volume yang lain ikut terpengaruh naik turun melalui VCA tersebut jadi sangat-sangat mudah untuk automation apabila kita butuhkan kurang lebih seperti ini apabila kita gunakan VCA dengan automation jadi itulah fleksibilitas dari VCA tersebut artinya kita akan mempengaruhi fader semuanya yang tersambung ke VCA tersebut jadi VCA hanya akan menaik turunkan fader sementara itu bass akan menaik turunkan volume keseluruhan sebagai satu kesatuan jadi sekarang udah ngerti ya beda VCA sama bass Oke deh sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih